Ini semua muncul karena komentar-komentar kalian di media sosial yang menggiring isu yang ya isu yang gak pernah ada Istri Ruben Onsu, Saruendah mengaku gerah dengan maraknya komentar negatif netizen terkait tudingan dirinya memiliki kedekatan tak wajar dengan anak angkatnya, Betran Peto Menurut Saruendah, gosip tersebut muncul karena ulah netizen yang sering berkomentar tak baik dan menggiring opini sehingga menimbulkan spekulasi jika dirinya dan Betran memiliki hubungan terlarang Ini semua muncul karena komentar-komentar kalian di media sosial yang menggiring isu yang gak pernah ada tapi terlihat seolah nyata banget ucap Saruendah di kutip akun TikTok at Afcila kabar seleb Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 Saruendah juga mengatakan jika netizen sok tahu dan seolah-olah mengetahui seluruh kehidupan dirinya dengan keluarga Sepertinya kalian tuh tahu banget sama aku, tinggal bareng aku atau hidup bareng aku ujar istri Ruben Onsu tersebut Mengenai gosip dirinya yang memiliki hubungan terlarang dengan anak angkatnya itu Saruendah memiliki kekhawatiran jika pada akhirnya semua orang akan mempercayainya padahal pada kenyataannya hal itu hanya sebuah gosip belaka Dan yang paling bahaya, semua yang membaca ikut percaya dan ikut menyebarkan isu-isu tersebut padahal sama sekali enggak benar, ini hoaks, tambah Saruendah Mantan anggota Gelben itu juga mengatakan bahwa pemberitaan miring tentangnya sangat tidak adil untuk dirinya Ini adil enggak? Sama sekali enggak adil dong karena semua tuduhan ini seperti nyata tapi sebenarnya tidak ujarnya Selain itu, dirinya juga khawatir atas perasaan keluarga besarnya yang membaca dan melihat pemberitaan-pemberitaan miring tentang dirinya dan putra angkatnya Kalian pernah mikir enggak sih? Kalau yang kalian komentarin, di sebelah aku tuh ada orang tua, anak-anak aku Keluarga besar aku, aku berusaha untuk tidak peduli Tapi kalian mikirin enggak orang sekitar aku kayak gimana perasaannya, imbuhnya Ia pun meminta kepada netizen untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial Hal itu penting lantaran menurut Saruendah masa depan generasi selanjutnya sangat bergantung pada generasi sebelumnya Kita berusaha untuk menghentikan culture seperti ini bertanggung jawab dengan apa yang kita tuh Please, untuk saling jaga satu sama lain, digital itu tanggung jawab kita semua Dan untuk menjaga generasi kita dan pasti untuk anak-anak kita ke depannya secara mental Ucap Saruendah